Intro Pedangdut Ayu Ting Ting tampak tengah berbunga reka Begitupun dengan kekasihnya Boy William Ayu yang awalnya deg-degan bertemu Oma Boy Susi Lawati Mulyadi alias Oma Lazuardi Mendadak merasa cocok dengan celetukan Oma Boy yang khas Seperti inilah pertemuan yang mulanya menegangkan Antara Ayu dan Oma Boy Laiknya drama percintaan ala Korea Biasanya kamu takut Biasanya kamu takut Tosakannya tinggi gimana dadanya Ada si Oma lagi duduk di ujung Biasanya pajangan Tosakannya si Oma Takut gue Lihat gini Kayak gitu Lihat gini Lu takut Aku tunggu disini kamu disana Semua jua Jangan bercanda apa gak boleh sama orang tua Jangan di bercandain Oma Oma This is it guys Oma Ayu Udah makan oma ini Udah oma santai Udah makan oma Udah makan oma Tadi udah makan Udah oma Udah udah Kirain cuma di Youtube doang Sesakannya tinggi Nih beneran tinggi Bikin orang jadi takut tau gak Apa mau kopi mau apa Oh duduk duduk ada kopi Udah tau omahnya mau ngambil kopi Dia bukannya dibantuin Malah omah suruh ngambil sendiri Karena aku jadi bingung Mau bantuin Terus SKSD Mau duduk juga Takut Payau Oma ayu minum ya Minum ya Tuh dateng Ini siapa itu Kecil begitu anak Keliatannya anak masih sekolah Masih remaja Eh gak tau isi ayu Ya mulanya Ibunda Bilkis Humaira Rozak ini Salah tingkah Ketika bertemu dengan Oma Boy William Namun ketika sudah bertemu Keduanya justru Tampak asyik mengobrol Melihat sang pujaan hati Bisa mengimbangi Obrolan omanya Boy pun tersenyum sumringah Betapa bahagiannya Boy melihat dua orang Yang dicintainya Beranjak akrab Ayu Yuk kenapa dia namanya Ayu Ting Ting Karena dulu Produser Ayu yang kasih Karena dulu Ayu masih perawan Kali ya Oma Kalo dulu kan terhadap Perawan Ting Ting Jadi dikasihnya Ting Ting Kamu sekarang udah gak perawan Goyu Kenapa ngomong begitu Goyu Goyu Oh my god Sama dong Oma Yukin ayu Ayo Adegan cukup menarik Dan menggelitik Di sela obrolan Ayu dan Oma Boy Juga mencuat Ketika Oma Membandingkan Musik masa lalu Dan masa kini Bahkan Oma meniput Judul lagu Sambal Lado Yang dinyanyikan Ayu Ayu kan penangi Oma denger ya Lagu Ayu yang mana aja Banyak Oma Lagu Ayu Ada asik Ada alamat palsu Minyak wangi Ada penciptanya Ada penciptanya Iya Oma kan dulu Jaman dulu Oma lain Beda kan Oma Dulu Oma Titik Kuspa Kenalnya Lagu dulu kenal Lagu sekarang Memang lagunya Aneh-aneh Ada lagu Sambal Balado Ada lagu Apalagi itu Yang aneh-aneh Kan lagu lagi Oma Ada lagu Sambal segala Zaman dulu Emang gak ada Lagu aku Oma Aku Lagu Aku Wajar lah guys Karena Oma Gua kan Di jaman dulu Dia taunya Kaya titik Kuspa Gitu-gitu So Ayu Ting Ting Pernah denger Temen Mungkin Dia gak Terlalu Terlalu Emang Ayu gak mau nikah lagi Ya kalo masih muda Kayak gini mau Oma Kan Ayu Cita-cita Ayu Pengen punya anak banyak Oh Pengen punya anak berapa 12 Tidak bercanda Oma Ayu paling pengen punya anak 5-4 Biar rame Ntar punya cucu Banyak Benar Iya Oma aja gitu kan Oma matahin dulu Dari dia masih kecil Jadi Senang aja gitu Ngeliat Oma yang Masih tetap selalu Ngumpulin keluarga Kemana-mana Jadi Aku tuh pengen nanti Kayak Oma Jadi kalo udah tua Dan rupanya banyak cucu Harus tetep dikumpulin Dan silaturaminya Harus tetep jalan Pada baper ya Pada baper ya Makanya baper Apalagi orang lain Apa makanya bingung nih Bener gak sih Nak kamu nak Ketawa aja Cuman cerita Kabupan pertamuannya Gimana Engga Dia cuman cerita ya Asik lah Keluarganya Apalagi omanya Mamanya Sering nelpon Iya Suka juga nelpon Mamanya Neneknya suruh main Gitu aja Ya tampaknya Kemistri Ayu Dan Oma Boy cocok Tapi Yang jelas Sebagian warganet Masih menganggap Jika momen pertemuan Ayu Ting Ting Dan Oma Boy William Dianggap hanya Untuk konten belaka Lantas benarkah Ayu rela Terlibat cinta settingan Atau justru ibarat pepatah Sambil menyela minum air Sambil membuat konten Sambil menjajaki Kecocokan cintanya Biar bintar Kebetulan ada si Boy Ada si Ayu Datang ke rumah Oma Kekalian dong Tanya deh Dua-duanya Habis diberita Ramai benar Ayu Ayu Kenapa suka sama Boy Sebenarnya pertanyaan yang Aku harus hindarin Aku mau ditanya Gimana ya Jawabnya Karena kan dari dulu Ayu sama-sama berjuang Nih sama dia Oma Iya Ayu mah Udah Wah sama dia Udah kayak Tom and Jerry Oma tau kan Kartun Tom and Jerry Terbrantem Terbaikan Karena dia tuh Orangnya juga Gak pernah Neko-neko Oma Maksudnya Baik Sama siapa aja Juga dia Negor Gue tau Ayu tuh lagi Takut banget I'm so Entertained Ramah gitu Dan dia gak pernah Merasa dirinya Dia tuh Hebat Gitu Kalau kamu suka sama Ayu Kenapa tuh Ayo Lu jawab dia tuh Gitu 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 Sini aja Sini aja Dok 10 menit Aku janji Awas Awas Gajuku syuting lagi Aku gak mau Aku selalu Kalau kenalin Siapapun Ke Oma Terutama Pasti ada rasa deg-degannya Karena Oma tuh Orangnya Sangat punya opini Dan dia Suka nanya-nanya Gitu Orangnya Dan Kadang-kadang suka Yang keluar dari mulutnya tuh Suka ceplos-ceplos Dan kita kadang-kadang suka Wow Gitu Jadi Seru Dan itu semua tertangkap di kamera Salah satu hal yang gue suka dari Ayu adalah Meskipun dia adalah seorang megastar ya Sekarang bisa dibilang Dia tetap sederhana Dan tetap Sama kayak dulu Gak lupa Asal usulnya dari mana And Gue ngeliat Dia Maksudnya Gue bangga lah Dia kayak gitu Gak ter Apa ya Bahasa Inggris itu gak She's not faced by the fame You know Seru aja Seru Ya terserah lah Mau gimana juga ya Mereka yang ini ya Jalanin gitu Kalau di KT cocok ya cocok lah ya Cocok Karena Bukan apa ya Boy itu enak Orangnya asik gitu Bisa ngambil hati Bilkis juga gitu Ya karena kan Bilkis itu paling susah banget Untuk bisa Bundanya dekat sama cowok Dia bisa akrak Sampai jumpa Jangan lupa συ madre